Intro Intro Kemudian disini Di belakang Apa namanya Peristirahatan Kari mimpi Abah Kuang Aci Anak-anak kan habis aja gitu Jadi kalau misalnya Tapi kakawangan Tiba kawan-kawan Tiba kawan-kawan Kakakawangan Tiba kawan-kawan Tiba kawan-kawan Jadi waktu semalam Terasnya sampai kemarin Kemarin itu kan sudah ada Pernisaan yang disini Perluitaskan Sudah masih ada Orangnya masih Perluitaskan melalui yang apa Karena itu apa Jadi ada ikatan luar biasa Bukan batik Hari ini Alhamdulillah Dapat berusaha terakhir Tanda rakan yang nanti Untuk pembinaan Yang berapa hari Semuanya Tanda rakan Jatuan Untuk melakukan pembinaan Dan nanti insya Allah Akan disampaikan kesini Tapi waktu itu bisa saja Suatu-suatu bulan Apabila ada hal yang Misalnya kita Tenggara segera Baik sebelumnya Berbicara masalah Korpus Bakaan Dan keaksifan Saat ini Mulai tahun kemarin Bapak Presiden Korpus Bakaan Korpus Bakaan Korpus Bakaan Agar Merampungkan Seluruh dokumen Dokumen Keaksifan Supaya Apabila Beliau selesai Dengan tugas Kita 2024 nanti Maka Seluruh Arsyik 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 Bisa Akan Bisa Terkat Kami Menghawalkan Peng합anggaraan Tapi juga Arsyik Harus Ditadah Tapi We Di sini Mudah-mudahan Selain Perpustakaan Kami Menawarkan Tenggara Korpus Akan namun pada kesempatan ini adalah masalah perpustakaan kemudian kenapa maka perpustakaan itu buat tahun terakhir ini menjadi sebuah keinginan seluruh KPD dan seluruh kantor-kantor itu untuk melata perpustakaan kenapa? karena memang dalam indikator Menpan MD salah satu penilaian, salah satu penilaian yaitu adalah masalah perpustakaan baik itu menggunakan zona integritas sampai pada WIHK inilah saatnya apa yang disampaikan oleh Kak Suhin tadi bahwa empat tahun yang akan datang, bukan empat tahun yang akan datang tapi sejarah uang tadi bahwa perpustakaan itu wajib kita jalan oleh karena itu dijadikan Nabi beberapa momen-momen kegiatan perpustakaan harus kita menjadi sebuah syarat untuk kegiatan itu bisa terwasa dengan kita bagaimana itu misalnya? katakanlah kegiatan kosyado maka ketika ada kegiatan kosyado yang kita sajikan adalah buku-buku jangan lagi orang yang mengambil buku tapi kita yang memberikan buku itu kepada keluarga kita jadi ada istilah uang itu dipaksa, terpaksa, dan terbiasa dipaksa dulu untuk mengambil buku terpaksa dulu untuk mulai membuka dan membaca buku dan itu nanti seolah akan terpiasa untuk mengambil, membaca, dan menyebarkan disebut dengan yang saya sebut dengan buku RGP untuk perpustakaan, kekwanya adalah buku RGP itu adalah buku untuk kerumahan buku ini akan kita subarkan ke seluruh desa sampai pada karting ini di tingkat, apa namanya, kelurahan sebagainya supaya betul-betul dekat dengan masyarakat sehingga ketika warga kita ingin buku atau pinjam buku kadang perlu lagi terlalu jauh ke perpustakaan daerah hanya cukup di tingkat desa dan tingkat karting ini untuk di daerah kelurahan dan hari ini Alhamdulillah kita sudah mulai kegiatan ini beberapa tempat sudah kita datangi dan sudah kita pinjami buku dan insya Allah buku ini akan kita rolling juga insya Allah saya akan soker lah kegiatan ini karena ini harus kita mulai dari sekarang kalau kadang ini akan rolling jadi ini mungkin yang kami dapatkan hari ini dan kami sampaikan ini banyak apa namanya capangnya hari ini sampai melihat ke belakang kita juga hari ini dapat pulang kegiatan besok mulai besok ya kita di kegiatan Alta Mar saya minta supaya bisa sudah hari jimat juga berbagi secara tempatnya di daerah sini jadi kami support itu kemudian kami minta untuk dilakukan dengan data-data yang ada karena bagaimanapun ini harus kita mulai untuk membantu keluarga kita kita langsung sedikit tanpa marianya ke kampung-marian sengaja di kampung lain sudah hanya 2 tahun kenapa terlalu sengaja dan tetapi sedikit supaya dibandingkan ke jangan sampai kalau panggiri malah kami yang berdiri di tempat lain sudah bahkan beberapa tempat-tempat yang pernah kami kira-kira ini dulu yang bisa kami sampaikan kalau ada kegiatan dan sebagainya kemudian mengundurkan warga dan sebagainya kita perlu sosialisasi kita akan membaca itu terhasil lain sebagainya dan kami siap untuk bekerja sama walaupun di luar jam yang bekerja kita kadang-kadang lagi melihat jam kerjaannya sudah di asal rumah lah jam kerja udah di asal di luar jam kerja lagi nah kalau sudah di sini dulu berapa lagi itu manajemen lalu, lalu ini kayak aktor aja yang beliau itu manajemennya Pak kita besok kesini besok kesini besok kesini dan buku pengindiamannya tanggalan kembali yang kapan itu kita siapkan sebagai langkah administrasi sehingga kita bisa menunjukkan bukti bahwa perkustakaan ini betul-betul jalan dan bisa dimanfaatkan oleh warga karena kalau kita berkisah ya kurangkan banyaknya kira-kira ini dulu yang saya perlu sampaikan karena Ulu kata-kata Ulu harus banyak bekan di sini senior Ulu mungkin lebih amlah lebih pasif dengan teman-teman hari ini Ulu hanya mengawaneakan lagi-lagi kalau di sini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih